Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau share tips dan juga trik yang ada di Realme 9 Pro Plus. Bagi teman-teman yang baru aja beli smartphone ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Karena ada banyak tips yang akan saya kasih. Langsung aja ke tips yang pertama, menghapus bloatware. Pertama kita menghidupkan smartphone ini, pastinya ada beberapa aplikasi yang terinstall secara otomatis. Itu adalah bloatware. Nah, itu menghabiskan memori yang lumayan gede. Di sini jadi 31GB terpakai. Daripada aplikasi yang tidak terpakai, kita hapus aja. Dan insya Allah tidak akan apa-apa ya. Jadi tidak ada masalah kalau aplikasi tersebut kita hapus. Yang pertama di sini ada Agoda. Kemudian Baca Plus. Masuk ke info aplikasi. Kemudian bongkar. Kemudian ada Berita. Booking.com. Google Duo. Google One. Google Play Film. Hello. Hey Fun. JNT. Kalau nggak dipakai, dihapus aja. LinkedIn. Podcast. PUBG Mobile. Snake Video. Snapchat. TikTok. Web TV. Oke, itu dia beberapa aplikasi yang kalau kita hapus, insya Allah tidak akan ada masalah sama sekali. Tips yang kedua, buka cepat notifikasi. Agak ribet ya kalau kita mau setiap buka notifikasi harus tarik dari benar-benar bagian atas. Kita akan tarik dari tengah seperti ini. Nah, secara default dari tengah itu adalah Global Search. Kita akan mengantinya. Silakan tekan dan tahan bagian layar. Kemudian geser, masuk ke bagian lainnya. Kemudian usap ke bawah di layar awal. Ganti ke laci notifikasi. Sekarang kita kembali lagi ke homescreen. Kemudian kalau kita tarik dari bagian manapun di layar, akan langsung masuk ke notifikasi dan juga pengaturan. Ini lebih simpel dan lebih berguna menurut saya. Tips yang ketiga, tombol navigasi. Bagi teman-teman yang kurang suka dengan swipe seperti ini, terutama orang tua sih biasanya kurang suka dengan cara yang seperti ini. Lebih suka cara manual. Kita bisa menggantinya. Caranya simpel, silakan masuk ke bagian pengaturan. Kemudian pengaturan sistem. Kemudian klik navigasi sistem. Silakan disini ganti dari gestur ke tombol. Maka akan muncul tombol 3 di bagian bawah. Ini untuk back. Kemudian ini untuk masuk ke homescreen. Dan yang ada garis 3 ini untuk masuk ke recent apps. Tips yang keempat, screenshot vertial dan juga long screenshot. Caranya gampang. Untuk screenshot vertial, kita tekan dan tahan menggunakan 3 jari. Kemudian baru arahkan sampai mana kita mau ambil screenshotnya. Kalau sudah selesai, kita tinggal checklist saja. Kemudian untuk long screenshot, misalnya kita mau screenshot seluruh bagian menu ke bawah. Jadi kita tinggal ambil screenshotnya menggunakan 3 jari. Kemudian klik. Kemudian pengguliran. Tunggu sampai selesai atau boleh kita pakai jari langsung. Ini dia hasil screenshotnya. Silakan checklist. Tips yang selanjutnya, mode satu tangan. Ini akan memudahkan kita untuk menggunakan smartphone hanya dengan satu tangan. Silakan masuk ke bagian pengaturan. Pengaturan sistem. Kemudian mode satu tangan silakan diaktifkan. Dan untuk mengaksesnya simple. Kita tinggal tarik saja di bagian bawah sedikit. Maka akan jadi seperti ini. Contohnya kita lagi scrolling Instagram. Tinggal tarik sedikit di bagian bawah. Maka tampilannya jadi seperti ini. Ini kalau pakai satu tangan akan jadi lebih mudah. Untuk kembali ke mode normal silakan klik bagian panah yang di atas. Tips yang selanjutnya, buka cepat. Masuk ke bagian pengaturan. Kemudian fitur khusus. Kemudian klik buka cepat. Silakan diaktifkan bagian buka cepat ini. Untuk mengaksesnya ketika layar dalam keadaan mati. Silakan tekan dan tahan di bagian sensor sidik jari. Kemudian kita tinggal geser. Langsung masuk ke Facebook. Untuk aplikasinya sendiri kita bisa custom. Melalui menu edit. Atau tambahkan lagi. Karena masih ada ya. Dua partial yang kosong. Tips yang selanjutnya. Bilah samping cerdas. Seperti ini punya saya. Ini sangat memudahkan kita. Kalau pengen lagi buka pesan secara langsung. Bahkan bisa digeser-geser ukurannya. Bisa kita lagi asik menonton video. Atau lagi main game. Pengen lihat notifikasi. Notifikasi tanpa keluar dari videonya. Untuk mengaktifkannya. Silakan masuk ke bagian pengaturan. Fitur khusus. Kemudian bilah samping cerdas. Silakan aktifkan bilah samping cerdas. Di sini juga kita bisa meng-custom. Aplikasi apa saja. Yang mau kita simpen di bilah samping ini. Silakan klik bagian edit. Dan tambahkan beberapa aplikasi. Atau beberapa alat. Seperti screenshot partial. Dan yang lain-lain. Begitupun juga. Kalau mau dipindahkan posisinya. Silakan digeser-geser aja. Sesuai dengan kebutuhan. Tips yang selanjutnya adalah. Clone system. Clone system ini mirip dengan mode tamu ya. Jadi kalau kita gak pengen ada file-file yang dibuka oleh orang lain. Silakan aktifkan mode clone system ini. Caranya masuk ke bagian pengaturan. Kemudian pengguna dan akun. Silakan klik pengganda sistem. Kemudian silakan masuk ke clone system. Kalau Anda sudah buat. Tapi kalau belum buat. Di sana adalah. Buat clone system. Silakan atur-atur kata sandi dan yang lainnya. Untuk sistem yang kedua ini. Tentunya untuk password dan yang lain-lain. Pasti berbeda dengan sistem yang utama. Jadi seolah-olah kita punya dua HP ya. Di dalam satu perangkat. Dan untuk kembali ke perangkat yang pertama. Silakan masuk ke bagian notifikasi. Kemudian di sini. Tarik ke bagian samping. Dan ada kembali ke sistem utama. Tip yang selanjutnya adalah. Double tap to work. Dan juga double tap to sleep. Fitur ini berguna untuk memperawet tombol power. Karena untuk menonaktifkan. Kita tinggal klik aja dua kali di bagian layar. Begitu juga untuk membangunkan. Klik dua kali. Untuk mengaktifkannya. Silakan masuk ke bagian pengaturan. Pengaturan sistem. Gestur dan gerakan. Kemudian gestur layar mati. Silakan di sini aktifkan. Ketuk dua kali untuk membangunkan. Atau mematikan layar. Itu di bagian lock screen. Untuk mengaktifkan fitur double tap to sleep. Di bagian layar ini. Caranya berbeda. Silakan masuk kembali ke bagian pengaturan. Kemudian layar awal dan layar kunci. Kemudian aktifkan ketuk dua kali untuk mengunci. Maka kalau kita ketuk dua kali di bagian home screen. Layar akan langsung mati. Tips yang selanjutnya. Tarik turun icon. Fitur ini sangat berguna. Kalau kita lagi menggunakan satu tangan. Contohnya seperti ini. Kita gak mungkin dengan satu jari mengakses. Dari ujung ke ujung atas. Dengan fitur ini. Dengan mudahnya kita bisa mengaksesnya. Tinggal tarik dari bagian bawah ke atas. Begitu juga kalau kita tarik dari sisi kiri ya. Sama. Dan untuk mengaktifkannya. Silakan tekan dan tahan bagian home screen. Kemudian geser. Masuk ke bagian lainnya. Kemudian klik gestur tarik turun icon. Dan aktifkan bagian ini. Tapi fitur ini hanya berlaku di bagian home screen ya. Kalau di bagian laci aplikasi. Ini tidak berlaku. Tips yang selanjutnya adalah Ohaptic. Salah satu fitur yang bagus. Yang ada di Realme 9 Pro Plus ini adalah. Vibration motornya yang cakep. Seolah-olah ini smartphone yang mahal. Kita masuk ke bagian pengaturan. Kemudian suara dan getaran. Kemudian haptic dan nada. Ini adalah fitur punya Oppo ya. Ini nyaman banget ya getarannya. Tapi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Silakan masuk ke bagian rasa sentuhan. Di sini ada dua. Garing dan juga lembut. Untuk bagian ini tidak bisa saya gambarkan. Jadi teman-teman harus nyoba langsung. Mana yang lebih cocok getarannya di tangan teman-teman. Tips yang selanjutnya adalah Split Screen. Membagi layar HP untuk dua aplikasi. Caranya ada dua ya. Yang paling pertama yang paling simpel adalah silakan geser menggunakan tiga jari dari bagian bawah. Kemudian pilih aplikasi yang kedua yang mau kita buka berbarengan. Di sini saya membuka Youtube dan juga Facebook secara bersamaan. Ukurannya juga bisa kita custom. Mana yang lebih lebar. Dan untuk keluar dari mode Split Screen ini silakan tinggal tarik aja mana yang mau kita buka. Misalkan kita mau buka Youtube tarik ke bawah. Cara yang kedua ini cara konvensional. Kita masuk dulu ke bagian recent apps. Kemudian klik tiga titik di atas. Kemudian layar belah. Silakan buka aplikasi kedua yang mau kita buka berbarengan. Tips yang selanjutnya adalah Floating Window. Kerja Floating Window hampir mirip dengan Split Screen. Tapi bedanya Floating Window lebih kecil. Caranya masuk ke bagian recent apps. Kemudian pilih aplikasi. Ini gak semua aplikasi bisa menggunakan fitur Floating Window. Seperti Youtube gak bisa. Contohnya di sini Facebook. Kita klik tiga titik di bagian atas. Kemudian pilih jendela mengambang atau Floating Window. Ini dia tampilannya seperti ini. Jadi kecil banget ya. Dan ukurannya juga bisa kita custom. Kemudian bisa kita pindah-pindahkan posisinya di bagian manapun. Tips yang selanjutnya adalah personalisasi. Bagi teman-teman yang pengen ngedandanin smartphone-nya. Silakan masuk ke bagian pengaturan. Kemudian klik bagian personalisasi. Nah ini adalah fitur yang saya suka ya. Dari ColorOS ataupun Realme UI. Di sini ada wallpaper. Kemudian tampilan selalu aktif alias AOD. Kemudian ada tema juga. Iconnya bisa kita ganti-ganti. Bisa seperti apa ukurannya. Sesuaikan dengan keinginan. Kemudian untuk quick settingnya juga bisa diatur. Seperti tampilannya mau bulat, mau persegi. Atau rombus. Kalau kita tarik maka tampilannya jadi seperti ini ya. Rombus semua. Kemudian di sini juga kita dikasih personalisasi warna. Biar sesuai dengan keinginan kita. Mau warna-warni atau warna apa. Silakan sesuaikan aja. Ada juga font dan juga ukuran tampilan. Seperti tampilannya di sini saya lebih kecil ya. Karena secara default tampilannya seperti ini. Ya gede. Tapi saya lebih suka tampilan yang sedikit lebih kecil. Kemudian ada juga animasi sidik jari. Nah ini untuk animasinya saya suka-suka semua sih. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang senang saya pakai ini yang ketiga. Silakan sesuaikan aja dengan personalisasi masing-masing. Yang terakhir ada cahaya tepi. Ini berguna kalau lagi ada notifikasi maka akan nyala setiap sisi layar smartphone. Dan kita juga bisa mengaturnya untuk panggilan masuk. Tips yang selanjutnya menampilkan speed internet seperti yang sedang saya pakai. Ini speed internetnya ketahuan berapa. Untuk mengaktifkannya silakan masuk ke bagian pengaturan. Kemudian notifikasi dan bilah status. Kemudian bilah status. Dan aktifkan kecepatan jaringan waktu nyata. Kalau kita matikan. Di sini tidak ada ya speed internetnya. Kalau kita nyalakan akan terlihat speed internet yang sedang kita gunakan. Tips yang selanjutnya adalah pengganda aplikasi. Kalau kita mau menggandakan aplikasi misalnya seperti Facebook ataupun WhatsApp. Silakan masuk ke bagian pengaturan. Kemudian pilih aplikasi. Kemudian pilih pengganda aplikasi. Silakan pilih aja aplikasi yang mau digandakan. Seperti WhatsApp misalnya. Kita pengen pakai 2 WhatsApp di dalam 1 HP. Silakan buat klon aplikasi. Kemudian tunggu sampai selesai. Setelah selesai silakan cek ke bagian laci aplikasi. Di sini WhatsAppnya ada 2. Ini WhatsApp original dan ini WhatsApp klon. Sebagai akun yang kedua. Oke itu dia tips dan juga trik yang bisa saya share di smartphone Realme 9 Pro Plus. Bagi teman-teman yang punya tips dan juga trik Realme 9 Pro Plus yang lain. Silakan share di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah nonton video ini sampai selesai. Rizal Fazi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.